Selamat siang pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Anda menyaksikan poskota terkini bersama saya Nitis Hawaroh Dua tersangka korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat merupakan Direktur Keuangan TWPAD dan Direktur Utama PT Gria Sariharta yang merugikan negara sebesar 127 miliar rupiah Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana tabungan wajib perumahan angkatan darat tahun 2013 hingga 2020 Penetapan tersangka itu dilakukan Jaksa Penyidik, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Kejaksaan Agung bersama Puspom TNI AD dan Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta Kedua tersangka yakni Brigjen TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWPAD sejak 2019 dan NPT selaku Direktur Utama PT Gria Sariharta Keduanya merugikan negara sebesar 127 miliar rupiah dan ditahan secara terpisah Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Simanjuntak mengatakan dalam mempercepat proses penyidikan terhadap dua tersangka dilakukan penahanan Adapun tersangka Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD Sementara tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai surat perintah penahanan tertanggal 10 Desember 2021 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung Kasus dugaan korupsi ini berawal dari adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan serta digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerjasama bisnis Diketahui sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem autodebit langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan Sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut kepada para prajurit Keduanya disangkakan Pasal 2 Ayat 1, Jungto Pasal 3, Jungto Pasal 8, Jungto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Demikian poskota terkini, saya Neti Sawara bersama tim redaksi pamit undur diri Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton